Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini masih di lokasi lahannya Bapak Nurofik yang pada video sebelumnya telah kami sampaikan tentang keuntungan di atas dan keuntungan di bawah dari tanam porang itu sendiri teman-teman, sehingga bisa dikatakan ya porang bikin kaya karena untung atas dan untung bawah, itu bisa teman-teman bisa dilihat pada video sebelumnya nah kali ini menyambung dari video sebelumnya, saya di lahan pembibitannya Pak Nurofik untuk porang disini yang ingin saya angkat tentang gulma ya teman-teman, jadi gulma itu kan kebanyakan dilihat sisi negatifnya atau pengganggu tanaman, nah disini saya ingin menyampaikan tentang manfaat gulma untuk tanaman, terkhusus yang saya bahas kali ini tentang porang teman-teman, nah jadi memang betul gulma itu anggapannya itu musuh petani atau yang berkebun lah, tapi sebenarnya gulma itu kita harus bijak melihat dua sisi, karena gulma bisa dijadikan sebagai sahabat tanaman ya teman-teman nah, untuk petani porang itu memang gulma itu menjadi bikin pusing kepala ya, karena ya tidak hanya petani porang ya petani yang lain, bahkan pecinta tanaman yang menanam tanamannya di lahan seperti ini dengan apa, dengan mulsa maupun tanpa mulsa lalu yang nanam di polybag atau bahkan di pot nah, jadi saya ingin mengajak memandang gulma itu dari sudut pandang dua sisi ya jadi ada sisi positif ada sisi negatifnya teman-teman karena gulma selama ini identik dengan tanaman yang bisa menyaingi pertumbuhan tanaman utama bisa seperti jahe merah yang di kebun aksara yang di dalam polybag bahkan itu dan juga porang yang di lahan seperti ini teman-teman memang benar yang namanya gulma itu kemampuan menyerap nutrisi di lahan atau di pot atau di polybag itu dua kali lipat dibandingkan tanaman utama karena ya memang dia secara alami bisa kemampuan menyerapnya dua kali lipat menyerap air, baik fosfor kalium, bahkan nitrogen teman-teman karena gulma itu akan semakin ganas pertumbuhannya saat kita pupuk atau kita berikan nutrisi pada tanaman makanya pada saat kita memberikan pupuk itu sebaiknya gulma kita bersihkan dulu setelah gulma kita bersihkan dulu baru kita memberikan pupuk tapi kalau kita tanpa membersihkan gulma baru kita pupuk maka makin luar biasa pertumbuhan gulma itu sendiri nah di lahan porang Pak Nurofik yang dari pipit kata ini beliau untuk yang di dalam polybag eh di dalam bedengan dengan mulsa itu memang luar biasa beliau tiga pekan sekali membersihkan gulma yang di dalam bedengan dengan mulsa lalu di dalam saluran air ini ini kadang dengan herbisida alamit dan ada juga yang dibersihkan secara manual nah nantinya ini bisa dijadikan sebagai pupuk kompos teman-teman nah jadi itu baru satu keuntungan dari sisi positif gulma itu sendiri teman-teman nah lanjutnya kami akan menjelaskan atau menceritakan sisi positif yang lain tentang gulma jadi gulma itu yang kedua itu bisa mencegah tanah dari erosi nah contoh yang real itu di lahan aksara kalau teman-teman melihat di playlist aksara itu ada budaya porang lahan kami itu di perengan kalau bahasa jawanya atau di tebing ya dengan terasi ring itu gulma jangan terlalu bersih-bersih atau jangan terlalu dibersihkan banget yang besar-besar karena itu bisa membuat potensi semakin tererosi lahannya teman-teman nah yang ketiga itu sebenarnya gulma itu menyumburkan tanah jadi tidak semua gulma itu harus kita bersihkan 100% karena fungsi akar dari gulma itu sangat efektif mengikat unsur nitrogen teman-teman nah yang keempat sebenarnya gulma itu ada beberapa gulma itu yang berfungsi sebagai pengikat inang atau pengganti pengikat inang pengganti predator serangan serangga hama dan lain sebagainya jadi contoh di porang di lahan aksara itu kami ada beberapa iles-iles yang sengaja kami tidak cabut dan artinya sengaja kami biarkan hidup iles-iles itu agar iles-iles itu menjadi pemancing atau pengganti predator hama yang akan mengganggu pertumbuhan porang jadi dengan adanya iles-iles Alhamdulillah cukup terbantu teman-teman lalu contoh yang lain kita kalau di tanaman cabai kebun cabai kan ada beberapa yang menanam bunga di pojok-pojok perkebunan cabainya nah itu untuk mengalihkan gangguan hama teman-teman nah kemudian yang kelima itu menjaga kelembaban lahan nah kebetulan di lahan pak norovik ini beliau sudah menggunakan mulsa ya teman-teman nah kalau di bedengan aksara itu tanpa mulsa itu saya sengaja kemarin tidak terlalu membersihkan gulma bersih banget itu karena terjadi apa tidak turun hujan kisaran 4 sampai 5 hari sehingga dengan masih adanya gulma di seputaran bedengan porang itu membuat media tanah itu terjaga kelembabannya teman-teman lain halnya jika kita bersihkan full bersih gulma di bedengan tanah di bedengan tanah yang tanpa mulsa itu begitu untuk tidak turun hujan 3 hari saja tanah terlihat kering sekali teman-teman nah sehingga dari 5 manfaat gulma itu kita ada pemanfaatan gulma itu sendiri teman-teman jadi jika teman-teman itu misalkan menanam di pot misalkan saya perumpamakan karena disini gak ada pot ya saya perumpamakan inilah nah misalkan disini ini misalkan ini pot nah ini kemudian pot lalu ini bagian tengahnya itu ini ada gulma-gulma seperti ini nah atau di polybag ya itu teman-teman bisa mencabut gulmanya lalu setelah mencabut itu sekalian kita garuk-garuk atau kita dangir kita dangir tanahnya ini agar kembali bisa gembur sehingga oksigen itu bisa masuk teman-teman atau lebih gembur nah setelah didangir yang cabutan dari cabutan gulma tadi itu bukan terus dimasukkan ke tanah bukan tapi setelah kita dangir tanahnya kita dengan bisa dengan alat sabit dan sebagainya cabutan gulma tadi ditaruh di pinggir luar dari tanaman atau pinggir terluar dari pot tapi ini tanamannya asumsinya di tengah nah setelah ditaruh di pinggir pot seperti ini gulma yang sudah tadi kita cabuti lalu ditaburi dengan abu bakar teman-teman karena dengan adanya abu bakar itu akan membantu dekomposisi dari gulma yang sudah kita cabut nah kenapa tidak naruh cabutan gulma di tengah nah kalau kita menaruh cabutan gulma itu di tengah dekat batang tanaman utama itu nanti membusuknya akan mengundang apa bakteri pengurai yang lain sehingga akan justru membuat efek negatif pertumbuhan dari tanaman utama jadi seperti itu nah itu kami praktekkan di kebun porang nah karena ini pakai mulsa saya kurang optimal dalam memberikan contoh tetapi jika kami asumsi ini tidak ada mulsa gulma-gulma yang sudah kami cabuti itu kami akan berikan di tengah teman-teman karena ini ada satu dua tiga empat kami akan berikan di tengah sini posisi cabutan gulmanya lahan ini juga akan kami dangir kami garuk-garuk dengan alat nah lalu setelah kami taruh dengan gulma cabutan gulma kami tabur dengan abu bakar teman-teman nah seperti itu akan membantu sirkulasi udara lebih mudah masuk ke dalam tanah dan itu aman untuk tanaman karena ya seperti itulah cara simbah-simbah kami dulu sehingga saya meniru cara simbah-simbah dulu dalam melakukan bertanam organik tradisional di masa modern seperti saat ini teman-teman nah ini saya kembali ke lahan porang untuk pembesaran umbi ini dari bibit umbi belah dan umbi utuh mungkin di bawah 5 on ya teman-teman nah jadi gulma itu tidak semuanya harus dibuang harus kita singkir apalagi cabutan gulma itu dibakar teman-teman nah justru gulma itu bisa dikumpulkan di pojok-pojok kebun teman-teman atau di kalau dipot di pekarangan rumah ya diambil terus dibuat kompos nah seperti itu jadi jangan semua gulma itu diambil ada beberapa gulma yang justru bisa dimanfaatkan untuk pakan ternak teman-teman jika teman-teman melakukan penggabungan atau pertanian terintegrasi antara pertanian dengan peternakan teman-teman nah kebetulan di aksara juga ada ternak kambing perah sehingga kami juga memanfaatkan gulma yang bisa kami manfaatkan untuk pakan kambing itu sendiri teman-teman nah tapi kalau misalkan hujan sudah relatif turun merata ada baiknya dan saya anjurkan memang gulma itu usahakan bersih dari lahan nah kenapa seperti itu karena jika hujan sudah rutin turun sementara gulma itu tidak berusaha untuk dibersihkan bersih dari lahan otomatis media tanah itu akan semakin lembab kalau sudah media tanah itu lembab PH tanah tidak normal itu merupakan tempat kesukaan penyakit hama jamur untuk datang teman-teman makanya sebaiknya kita harus tanggap membaca situasi kondisi lahan tanah kita untuk pertanian terkait durasi atau lama tidaknya turun hujan karena lahan yang model seperti ini itu sudah kategori budidaya artinya lahan yang awalnya memang tidak natural seperti kita menanam porang di hutan kalau kita menanam porang di hutan itu tanpa perawatan pun sudah cukup tumbuh bisa tumbuh sehat dan itu tanpa perawatan teman-teman karena kalau di lahan hutan itu unsur hara masih 100% murni seperti itu dan belum homogen atau belum seragam tanamannya nah itu membantu penyakit itu tidak datang tapi kalau sudah seperti kita melakukan budidaya seperti ini dimana pada suatu luasan area tertentu itu hanya ada satu jenis tanaman saja itu semakin besar peluang penyakit itu lebih mudah datang nah makanya itu terkait topik kita tentang gulma kalau hujan sudah sering turun sebaiknya cek terus pH dan kelembapan tanah bersihkan gulma karena dengan bakmaraknya gulma itu semakin meningkatkan kelembapan tanah itu sendiri nah manfaat lain dari gulma sebenarnya teman-teman itu bisa menghindari sama jangkrik dan belalang teman-teman jadi kalau teman-teman cukup memperhatikan khususnya diporang ya itu jangkrik belalang itu akan lebih senang makan di gulmanya terlebih dahulu dibandingkan langsung keporang nah itu salah satu trik juga membiarkan beberapa titik gulma itu tetap ada jadi tapi mohon dikoreksi buat dari petani yang lain karena itu yang kami alami di kebun aksara sendiri jadi gulma itu di beberapa titik kami biarkan agar menjadi makanan serangga maupun jangkrik teman-teman nah mereka itu lebih memilih hidup di gulma daripada di porang nah kalau kita bersihkan gulma semuanya ya mereka bingung akan makan atau hinggap dimana sehingga nanti yang jadi korban justru porang ya itulah uniknya kita bertani organik ya tapi justru kebanyakan ada beberapa petani yang menganggap bahwa jangkrik belalang itu pengganggu dan harus dimusnahkan teman-teman ya itu pilihan dan boleh-boleh saja karena itu merupakan pilihan dari tiap petani teman-teman nah sementara untuk airbis tidak alami bisa saya kasih kisi-kisi itu bisa menggunakan air dengan garam teman-teman jadi misalkan teman-teman punya sprayer yang kapasitas 20 liter itu teman-teman bisa memberikan sekitar 20 sendok makan garam gerosok ke dalam tanki 20 liter itu itu nanti siap disemprotkan ke gulma teman-teman sehingga organisme mikro di dalam tanah itu tidak mati karena kalau kita sering memberikan airbisida obat dari pabrik itu lambat laun mikroorganisme akan mati dan sayang karena sebenarnya itu ada peran juga mikroorganisme terhadap kesehatan lahan kita teman-teman nah karena ini sudah mau menjelang mahir di lahan porangnya bapak norovik saya ucapkan terima kasih kepada bapak norovik yang sudah memberikan izin lahan porangnya diliput pada tanggal 17 februari 2022 bagi teman-teman tetap semangat yang namanya bercocok tanam bertani berkebun bahkan beternak itu semuanya butuh proses tidak ujuk-ujuk jadi kaya maupun sukses seperti yang sering ditunjukkan di sosial media yang ada terima kasih salam sehat untuk semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh